Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di DBC, di Dianor Bintar Channel Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun dan subscribe Jika selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami, terima kasih Indra Karismiaji mengatakan 25% guru BNS sukabolos Ganti saja dengan B3K dari Honorer Pengamat dan praktisi pendidikan Indra Karismiaji Kembali menyeroti kualitas guru BNS Dia menyebutkan data Bank Dunia tahun 2019-2020 Menunjukkan guru BNS Indonesia sukabolos Bank ini kan data lama, sudah espayet bisa jadi Sekarang sudah tidak seperti itu Katanya bayangkan saja 25% guru BNS sukabolos Itu kata Bank Dunia, kata Indra kepada JPNN Saya bertahun-tahun atau lebih 30 tahun Hidup bersama teman-teman guru setiap hari seguru Saya rasa data ini terlalu berlebihan Saya tidak pernah melihat ada guru yang bolos sampai 25% Bayangkan, kalau 25% itu sangat besar Kata kelas sekolah itu gurunya 100 Ada 25 guru yang setiap hari bolos Berlebihan saja Kalau ada ya 1, 2 itu saja izin karena sakit Ada kepentingan Itu saja ya tidak setiap hari Sesekali Sesekali saja ya Jadi data ini terlalu berlebihan Saya tidak melihat di daerah saya Teman-teman guru saya seperti ini Bukan saya membela guru Tapi ini realita Ini data yang bombastis ya Yang saya tidak tahu penelitiannya di mana ini Ironisnya lanjut pengamat dari Falk Point Indonesia ini Para guru BNS malah membebankan tugasnya kepada honorer Sementara kejahteraan diberikan kepada rendah Setahu saya kalau teman-teman guru saya tidak masuk Dia memang memberikan tugas Jadi ada guru yang bertugas sebagai piket ya Bukan diberikan ke honorer Ada guru piket Ya piketnya bisa guru BNS Ya bisa honorer Ya tidak semua diberikan ke honorer ya Ada piketnya Diinval namanya Guru honorer hanya dibayar lewat dana Bantuan operasional atau BOS Di kisaran 300 ribu ya betul Karena memang sekolah-sekolah negeri Tidak boleh menarik uang dari masyarakat Tidak ada dana untuk menggaji gunung honorer Dan padahal itu sangat dibutuhkan Ya itulah mampunya sekolah Dana BOS hanya itu yang dibayarkan Apalagi kalau jumlah honornya sangat banyak Tidak mungkin teman-teman guru negeri Suruh urunan bayar Tidak mungkin ya itulah kemampuan sekolah Tidak bisa memungut dana dari masyarakat Guru BNS gajinya diatasnya juta Belum lagi di kota-kota besar Ini ya ngaco lagi Bang Kris nih ya Inilah data gaji PNS itu ya Gaji PNS di kota kecil dan kota besar sama Bang Kris Tidak dibidah-bidahkan Kalau kota kecil rendah kota besar tinggi Tidak begitu Bang Kris Guru yang gajinya 6 juta ini loh Ini guru 4E yang masa kerjanya 32 tahun Jadi jangan dipukul rata seperti itu Ya teman-teman kan banyak ya 4A bahkan 4A 4A dengan masa kerja 32 tahun Saya 5 juta Tadi disampaikan 6 juta lebih Apalagi di kota besar Kota besar dan kota kecil Gaji guru itu sama Karena ada sistem penggajian Ini Bang Kris ngaco lagi nih ya Menurut Indra Tata kelola guru harus diubah Untuk menyelamatkan pendidikan di Indonesia Seorang guru BNS Seharusnya bekerja maksimal Karena kejahteraan sudah meningkat Ya memang betul harus maksimal Tapi ya Data 6 juta ini enggak ada Bang Kris Gaji data 6 juta ini enggak ada nih Lihatlah sistem penggajian di Indonesia Sebaliknya guru Nur Tingkatkan jatuhannya Saya kira sudah Pemerintah sudah mengadakan Rekrutmen B3K Ini salah satu Sudah mengangkat Kesan teman-teman guru Sistem kontrak kerja B3K Akan membuat guru Makin terpacu Meningkatkan kinerjanya Semoga begitulah Harapannya memang begitu Tidak seperti guru BNS Yang karena merasa jaminan Hingga pensiun Akhirnya kebapas malas Ini ya ini berlebihan lah Ya ada 1-2 Enggak sampai 25 persen Ini berlebihan ya Setelah tendensius ya Saya tidak setuju sekali Mendapat ini Tidak bisa dibuktikan ya Silahkan datang ke daerah-daerah Benarkah Ada guru BNS Yang rata-rata malas seperti ini Enggak ada ya Ada ya 1-2 Biasalah manusiawi Bagi Indra Angka 25 persen guru BNS Yang suka melihat itu sangat besar Betul Kalau ada memang sangat besar Makanya enggak ada itu ya Enggak ada berlebihan Lihatlah terjunlah ke masing-masing daerah Benarkah ada sekian banyak guru yang bolos Enggak Kalau ada ya 1-2 ya Wajar-wajar manusiawi Karena hal-hal yang mendadak Yang memang enggak bisa tinggalkan Enggak ada unsur kesengajaan Untuk seperti itu Dia mengusulkan posisi BNS Yang bolos itu Diganti saja Bila guru Enggak semudah itu Enggak semudah itu Daripada memperkesan Guru BNS yang suka melos Gantikan saja Bukan guru B3K dari honorer Guru BNS yang suka melos Tempatkan diri terpencil Yang gurunya Memang minim Bukan solusi ya Menempatkan orang Jauh dari rumah Tangganya Ini bukan solusi Justru menyengsarkan orang lain Yang betul Orang kerja itu Didekatkan rumahnya masing-masing Terkait rekrumen 1 juta guru B3K Menurut Indra Kemendipu Ristek Seharusnya membuat Human Capital Grand Science Saya pikir ini memang sudah dibuat Walaupun tidak diserahkan Saya yakin sudah dibuat Membuat kriteria Seperti apa guru yang harus diterima Lalu akan ditempatkan di mana Saya rasa ini sudah ya Teman-teman Ada passing grade Berarti kan Guru yang seperti apa Yang harus diterima Lalu dia memilih tempat Karena tempatnya yang kosong Sudah ada juga Di situ Menjelaskan Jumlah guru yang dibutuhkan Ya saya rasa sudah ya Sudah begitu Kualifikasi sudah Karena ada passing grade tadi Salah satu Sarat kualifikasi yang dibutuhkan Dan juga tempatnya Tempatnya sudah ada Tinggal memilih Jadi tidak ditempatkan asal Yang terjadi sekarang BKTK Guru malah jadi Polomik baru Sampai saat ini Seleksi BKTK 211 Belum tuntas Ya Apa atau di Indonesia yang tidak menjadi Polomik itu Apa saja yang menjadi Polomik dan wajar Kalau ada kekurangannya Tapi ini Rekumen BKTK Guru ini Salah satu Niat baik Pemerintah Dalam rangka Meningkatkan kejahatan turuh Itu teman-teman Tanggapan saya Dari pendapat Bankris Terserah pendapat teman-teman Seperti apa Tapi saya sangat Dijak jujur Kalau dikatakan Guru BNS Yang suka membeli 20% Itu sangat berlebihan Dan itu data Setelah expired Tahun ini saya yakin Tidak seperti itu Sikan terima kasih Teman-teman Terima kasih Setelah menonton video ini Semoga bermanfaat Bagi kita semuanya Amin Amin Ya Rupala Amin Sampai jumpa di video ini